Hai sahabat Zodiac ID Ramalan Zodiac minggu ini 6 sampai tanggal 12 Januari tahun 2019 Leo banyak pelajaran Gemini lagi emosian Ramalan Zodiac minggu ini 6 hingga tanggal 12 Januari tahun 2019 Leo minggu ini banyak pelajaran untukmu Gemini jadi emosional karena banyaknya cobaan Apakah kamu sedang merencanakan sesuatu yang besar minggu ini jika ia sebaiknya kamu melihat Ramalan Zodiac minggu ini 6 hingga tanggal 12 Januari tahun 2019 untuk melihat peruntunganmu Leo minggu ini banyak pelajaran untukmu Gemini jadi emosional karena banyaknya cobaan bagaimana dengan Zodiac yang lainnya berikut ini Ramalan Zodiac minggu ini yang telah dirangkum Zodiac ID dari Dharma Sensei pada Selasa kemarin 1 Aris minggu akan penuh dengan harapan setiap aspek kehidupanmu akan mempelajari positif bunga cinta yang baru akan memasuki hidupmu atau yang sudah ada akan menjadi lebih bersemangat soal pekerjaan kamu tidak perlu terlalu khawatir karena kamu dikenal pekerja keras persamaan mu dengan dengan rekan kerja adalah ramah kamu harus yakin akan menemukan kesuksesan dalam bisnis ini semangatmu akan pekerjaan membuat lupa untuk memperhatikan kesehatan waspadalah jika ingin dan menghindari biaya medis adapun kehidupan pribadimu akan ada kemungkinan perjalanan keluarga yang sudah dinantikan oleh anggota keluargamu gua taurus tujuan karier mu minggu ini akan tercapai sifat positif mu ini akan membawamu mendapatkan pemasukan tambahan dari hal yang tak terduga jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan baik dan perhatikan kebiasaan makan makanan yang tidak sehat jika kamu telah memutuskan untuk mengdekorasi rumah dipastikan akan ada pembengkakan pengeluaran minggu ini kamu tidak bisa meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat saat menghabiskan peralatan elektronik untuk rumah yang telah diperbarui akan banyak kegiatan minggu ini bersiap-siaplah kehilangan waktu untuk menyendiri 3 Gemini minggu ini akan menjadi minggu yang emosional untuk Gemini hubungan pribadimu akan mengalami pasang surut jika keadaan semakin buruk ada kemungkinan kamu tidak akan dapat membawa hubunganmu ini ke tingkat berikutnya kamu yang merasa kelebihan berat badan sebaiknya segera susun rencana untuk program dietmu kabar baiknya pekerjaanmu berjalan lancar minggu ini kamu bisa mencapai tujuan yang kamu inginkan seperti biasanya jangan kaget kamu akan mendapatkan kenaikan gaji segera pikirkan cara untuk berinvestasi secara bijak untuk rencana masa depanmu 4. Kanser ini akan menjadi minggu yang menantang bagi kamu yang sudah menikah segala sesuatu mulai dari kemarahan hingga pertengkaran akan meletus antara anda dan pasangan anda harus tetap waspada untuk menghindari kesalahpahaman lebih lanjut di bidang kesehatan anda harus berhati-hati tentang apa yang anda makan akan lebih baik untuk mengikuti diet sehat karena ada kemungkinan besar bagi anda untuk menderita sakit perut dari segi karir minggu ini akan luar biasa anda harus memanfaatkan periode yang menguntungkan ini sebaik-baiknya namun pemilik bisnis disarankan untuk berhati-hati sebelum melakukan investasi yang signifikan 5. Leo minggu ini dapat memberi banyak pelajaran untukmu 4 hari pertama dalam seminggu juga akan bagus dalam hal kesehatanmu tapi kamu akan kelelahan di akhir minggu jika tidak bijak mengatur jadwal kemungkinan masalah kesehatanmu berhubungan dengan perut atau nyeri sendi bagi kamu yang bekerja sebagai karyawan hindari perselisihan dengan sesama rekan kerja di kantor jika tak bisa menangani konflik yang terjadi di kantor sebaiknya segeralah cari pekerjaan baru, ababila kamu memikirkan untuk berbisnis ini akan menjadi saat yang tepat untukmu memulainya 6. Virgo minggu kedua Januari tahun 2019 akan terbukti menguntungkan dalam segala hal sisa minggu ini akan cukup bermanfaat akan ada hal kan mengejutkan yang kamu alami termasuk kejutan dari pasanganmu dari segi kesehatan kamu mungkin menghadapi masalah lambung jaga pola makanmu untuk kamu yang dikerja di perusahaan disarankan untuk tetap ekstra hati-hati jaga bicaramu dengan atasan dan sesama rekan kerja untuk menghindari konflik untuk pemilik bisnis kamu harus bersabar karena akan membutuhkan waktu untuk menghasilkan hasil yang bermanfaat 7. Vibra minggu ini akan penuh dengan pasang surut untukmu kamu mungkin akan bingung di awal minggu dan mungkin merasa sedih tanpa alasan hal-hal yang berkaitan dengan properti mungkin macet ada kemungkinan kamu akan khawatir tentang masalah keluarga padahal peluang situasi menjadi lebih baik dengan berlalunya waktu juga akan tinggi cinta dan kehangatan bisa kembali mempersatukan hubunganmu dengan pasangan kecemasan mentalmu berkurang dan kamu merasa lebih semangat dan enerjik sepertinya kamu akan mengalami perjalanan pada akhir minggu ini juga bersama keluarga tercinta 8. Scorpio tak ada yang spesial untuk Scorpio minggu ini rasa cemas justru menyelimutimu minggu ini terlebih tentang saudaramu yang sedang jauh di luar kota untuk bisnis sepertinya kamu tidak dapat menanda tangani penawaran tepat waktu kamu merasa lelah secara mental dan fisik sempatkanlah untuk menghasbiskan waktu dengan metime setelah merasa cukup baik kan segera realisasikan peluang usaha yang sudah kamu rencanakan bersama temanmu akan ada hal baik yang menghampirimu dalam hal investasi kamu akan menghadapi beberapa tantangan terkait masalah properti secara keseluruhan kehidupan pernikahanmu akan makmur karena kamu menerima banyak kasih sayang dan dukungan dari pasangan 9. Sagittarius beberapa hari pertama dalam seminggu mungkin agak sulit bagi Sagittarius namun akhir pekan akan menguntungkanmu akan ada hal yang memicu rasa kepercayaan dirimu meningkat dari biasanya kamu terinspirasi untuk mengalahkan rekan-rekan di tempat kerja masalah dengan keluarga jika ada akan terselesaikan minggu ini dan kamu juga akan menghabiskan lebih banyak waktu bersama kekasih kondisi keuanganmu juga akan membaik selama minggu ini jika kamu masih lajang kemungkinan besar akan menemukan belahan jiwa minggu ini 10. Capricornus kamu akan mendapat keuntungan minggu ini kondisi keuanganmu akan kuat dan stabil bahkan jika kamu membelanjakan uang secara berlebihan tetapi pengeluaran ini tidak akan membuat kekurangan uang karena penghasilan hal ini kamu dapatkan melalui sumber yang berbeda akan banyak dan substansial sedangkan untuk karir kamu akan mendapatkan sejumlah peluang untuk maju selain itu tetap berhati-hati di tempat kerja karena kamu mungkin menjadi target dari beberapa konspirasi 11. Aquarius minggu ini mungkin terbukti sedikit sulit bagimu dan memberikan hasil yang beragam jangan terlalu protektif dengan pasangan untuk menghindari konflik ada kemungkinan beberapa masalah dalam kesehatan selama minggu ini anak teralain sakit di daerah perut jika kamu berencana pergi ke luar negeri untuk pendidikan tinggi atau mata pelajaran terkait penelitian terkait penelitian kamu mungkin berhasil melakukannya untuk stabilitas keuanganmu minggu ini mungkin sangat mendukung dan tidak perlu khawatir kamu akan menerima manfaat moneter tak terduga minggu ini juga 12. Pisces minggu ini tak ada yang spesial untuk pisces jika kamu ingin berganti pekerjaan minggu ini adalah saat yang tepat ada kemungkinan besar bagi untuk mengantongi pekerjaan yang bagus di sisi pribadi kamu mungkin memiliki masalah kecil dengan pasangan minggu ini jika kamu bekerja di dunia seni atau desain minggu ini akan terbukti positif untukmu bisnis dapat menyaksikan penghasilan besar selama waktu ini dianjurkan bagimu untuk berhati-hati saat membeli saham baru untuk bisnis hubunganmu dengan teman-teman akan menjadi lebih baik namun kamu harus lebih memperhatikan penampilan sekian prediksi mingguan untuk Zodiak Anda jangan lupa klik, subscribe, dan juga like, dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih